What's up school fans, welcome back to Time Out! National Prep School Invitational Jadi bagi kalian yang penasaran, pengen lihat halnya si Derek Pastikan kalian check out my reaction video Dan besok pagi ada tim kesayangan kita semua Los Angeles Lakers Wah, mereka besok akan bertanding melawan Milwaukee Bucks Kayaknya gue akan melakukan live chat Jadi pastikan kalau kalian besok free Pagi-pagi sama gue, pastikan kalian join live chat gue Besok jam berapa ya setengah 11 kali ya Besok pertandingannya antara Bucks melawan Lakers And of course, gue mau kasih tau semuanya Kalau this is the hardest working Indonesian basketball channel Gak ada yang ngalahin Kita hampir tiap hari pasti ada konten untuk ngomongin basket Jadi pastikan kalian support channel ini Caranya gampang banget Kalian bisa nonton video ini secara full Jangan di skip iklannya Dan juga kasih like dulu Selalu nonton Time Out hari ini Of course, nanti kasih komentar juga And jangan lupa untuk subscribe Dan kasih juga tau temen-temen kalian suka basket Untuk nimbrung join nonton Time Out setiap harinya Dan kalau kalian baik hati Dan ingin support channel ini lebih jauh lagi Dan agar kalian bisa terus menonton Time Out Kalian bisa join my membership program Seperti biasa Itu ada beberapa perksnya Yang pertama biasanya ada giveaway Lalu ada juga bisa google meet sama gue Kadang-kadang juga ada eksklusif konten Apalagi nanti kalau bulan depan gue udah balik ke Amerika Nomor satu goalnya adalah untuk menonton Jamo Run Jadi itu ntar ada konten khusus untuk travel for basketballnya And gue hari ini lagi pikiran nih time out Lagi pikirnya pengen tato logonya Clippers disini Gimana nih? Waduh Tadi sih Ciselin sudah ngasih lampu hijau sih Kok mau sih? Jadi gue masih mencoba meyakinkan diri gue nih Apakah mau tato Clippers atau tidak Because Clip gang or don't bang Siap banget ya And of course Thank you so much though for everybody yang udah support video-video gue setiap harinya Kalau gitu kita langsung masuk aja ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Prasetyo Aryo Ini adalah member gue Tau gak bedanya oleh sama Nash? Nah kalau Nash tuh bedanya belum dipecat Aduh bentar lagi sih Nash bisa dipecat sih menurut gue sih Kalau mereka kalah-kalah terus ya Jadi shout out untuk Prasetyo Aryo Untuk komentarnya lucu sekali Tadi gue diketawa sih pas baca komen ini sih Oke sekarang kita harus masuk ke time out Lil B Base God Bersabda hari ini di Twitternya Wah apa kabar Lil B Dulu dia sempat Hot banget ya diomongin Terus kayak prediksinya dia beberapa sempat ada yang bener Dan hari ini dia memprediksi bahwa Nuggets itu harus nge-trade untuk Bradley Bill Gue actually don't mind with this idea Menurut gue kalau ini kejadian Ini ngebantu Yoki Karena pundaknya Yoki sekarang ini berat banget di Denver Nuggets Kasih lah mereka minta siapa lah semuanya Kecuali mungkin kalau minta Jamal Murray kali ya Tapi gue rasa sih kalau minta MPJ atau siapa Will Barton harusnya dikasih aja sih untuk Bradley Bill Agar Nanti kalau Jamal Murray udah sembuh Nuggets itu punya Big 3 ya Gue mendingan ngikutin gosip-gosip kayak gini sih Padahal ngikutin beritanya si Ben Simmons Tiba-tiba hari ini katanya mungkin aja gak di-trade sih Ada label banget si Daryl Morris ya Asli kesel banget gue sampe ngikutin Gue udah gak gitu peduli Sama rumor tentang Ben Simmons Trade deadline tinggal 2 hari lagi ya Tapi watch kemana nih watch Watch where are you Ini gak ada watch bomb sama sekali nih Sepi banget hari ini Belum ada trade sama sekali Semoga besok kita pagi bangun Tiba-tiba ada trade nih Biar besok kita bisa bikin time out lagi Trade deadline 2 hari lagi Nanti kita lihat apakah kita akan live chat bareng Atau tidak saat trade deadline Harus sih sih live chat Biasanya sampe jam Berapa sih sampe jam 3 pagi Oh gak salah itu jam 12 malam ya Gue agak-agak lupa sih But I'll let you guys know Dan ya Hari ini of course Berita utamanya adalah Lemelo Ball Dan juga The John Tamari Resmi Akan bermain di NBA All Star Nantinya Lemelo akan gantiin Kevin Durant Kok gue gak salah And then The John Tamari akan menggantikan Draymond Green Nah Untuk di East juga Nanti Jason Tatum akan dinaikkan Ke jadi starting line up Untuk menggantikan KD And of course Lemelo tadi lagi warm up Itu dapet informasi bahwa Dia akan menjadi NBA All Star Dia seneng banget Di teleponnya dikeliatan ketawa-tawa seterus Tapi Banyak-banyak orang yang bilang langsung Gerald Allen Lebih pantus Ataupun juga Jalen Brown Menurut gue Tiga-tiganya Lemelo Jared Allen And Jalen Brown Itu semua pantus Semua kok untuk masuk ke NBA All Star Deserving banget Tapi NBA itu pinter guys Dia tau lah Kalau All Star itu adalah Untuk entertainment Kita semua butuh hiburan Kita pengen liat Highlights-highlights yang kayak Wow Yang keren banget Yang bisa di Instagram Biar viral juga nantinya Nama NBA Nah Yang cocok pemainnya adalah Lemelo Kalian tau Lemelo itu seberapa Flashy-nya Di lapangan Dengan operan-operan ajaibnya Dan gue Expect dia akan Sangat menghibur sekali Dan of course Ya penonton-penonton Gen Z Akan nonton juga guys Sama anak Chino Hills gitu Jadi akan makin ramai Nonton NBA All Star Menurut gue ini Pure Dilakukan sama NBA Untuk menarik banyak penonton Dan agar untuk menghibur kita Jadi gue gak masalah sama sekali Tentang pemilihan Lemelo ini Lemelo not bad juga Kok stressnya tahun ini Walaupun memang Charotnya mereka Apa charotnya lagi Agak sayur ya Sekarang ini ya Jordan Allen is good Jalen Brown is good Gue Rasa nanti Kalau misalkan Amit-amit sih Ada yang cedera lagi Gue rasanya sih Salah satu dari Dua poin itu Akan dipanggil Untuk masuk ke All Star Oke Berikutnya Western Conference Di Jontek Di Jontek Gak ada yang protes Kalau di Jontek I think kalau di Jontek Semua setuju Semua setuju Gak ada yang protes Gue gak denger sih Ada yang protes sih Jadi gue seneng banget Baby Boy Kita panggil dia Kalau di Seattle Baby Boy Dukung sesama anak Seattle Dia tapi yang gokil sih Tahun ini Sering triple double juga Averagenya pun Aperin triple double 19,6 poin per game 9,2 asis per game Dan 8,4 ribu per game Dia sudah menjelma Untuk menjadi bintangnya Di San Antonio Spursus Menurut gue That's why Dia deserving banget sih Untuk masuk ke NBA I'm very very happy For him Oke Berikutnya kita langsung Ngomongin game hari ini Yang pertama Of course kita harus ngomongin New York Knicks Yang sayur banget Di quarter keempat Hari ini Total meltdown Mereka kali dari Utah Jazz Dengan skor 113 Tadi balik Di quarter ke 3 Mereka sempet kayak Wow jago juga nih Randall, RJ Berry, Mitchell Robinson Mereka outscore Jazz 29,23 Tapi di quarter ke 4 Mereka dibantai 31,18 4 menit terakhir sih Mereka gak bisa Execute sama sekali Menurut gue Kayaknya juga Ada faktor capek Fatigue gitu Mereka abis lawan Si Lakers juga Kemarin ini Lalu juga RJ, Randall And Mitchell Robinson Itu mainnya heavy minutes Banget karena pemain-pain lainnya Gak ada yang bisa gantiin Si Nolz Noel Sayur bener Jadinya Itu kenapa si Mitchell Robinson Harus main cukup banyak Hari ini Dan juga IQ lagi Struggling banget Si IQ juga gak bisa Ngapa-ngapain Dan menurut gue Salah satu kelemahan Yang sekarang ini Alah Point guard Mereka butuh banget sih Untuk dari cross comeback Sekarang ini Kemba juga Kayaknya agak susah Mungkin Kemba juga mungkin akan di trade nanti Sebelum trade deadline ini Jadi Menurut gue Mereka butuh point guard Yang nyalinya gede Yang bisa nge-drive-nge-drive Untuk buat situasi sih Untuk si Knicks Tapi memang tadi menurut gue Di kuartal keempat Juga pinternya Si Quinn Snyder Quinn Snyder itu Out coach Tom Tiba-tiba menurut gue Dimana dia Switch Semua Saat defense Sehingga pemain Nix Kayak agak bingung Tadi pas karena switch itu Jadi mereka kayak gak tau Mau ngapain offense-nya Lalu ditambah Donovan Mitchell Our boy Spider Jago banget Dia mengambil game Offensively And defensively Tadi untuk si Utah Jazz Menurut gue Don 32 points 7 rebounds Dan 6 assist Sedangkan Boyan Tambahin 20 point Si Mitchell Robinson Hari ini stats udah gila banget ya 19 point 21 rebound Pemain gue di NBA Fantasy Oh iya Oh ntar ada lagi Pokoknya si Utah Jazz Yang harus kalian ambil Untuk NBA Fantasy And of course Randall juga ada 30 point Tapi Belum cukup Untuk membawa Knicks menang Abis ini mereka lawannya Denver Nuggets Kayaknya akan ke laut juga Situ lawan Denver Nuggets The Knicks are just Really really bad This season ya Of course Berikutnya kita ngomongin Tentang Golden State More years Wah Masih belum kalah nih Sejak si Stif Karina mendang kursi 9 straight win Hari ini mereka mengalahkan OKC Thunder 110-98 Walaupun tadi Slow start Kayaknya gara-gara mereka Kalo abis 3 hari Istirahat tuh Biasanya mainnya agak sayur Dan tadipun di kotor 1 Ketinggalan terlebih dahulu Tapi Happy Birthday To Clay Thompson Hari ini umur 32 tahun Wah Dia tadi yang nembak terakhir 3 point with the dagger Clay triak-triak-triak-triak This is my city Ada apa Trai lagi Ada apa Clay triak-triak This is my city Dia bilang Tapi dia gak inget Dia bilang Dia bilang It was all fun And games Until the splash The splash Brother said It's over Kids Playtime is over Tadi pertama sih Looney sih ya Dia defense-nya bagus Dia clutch Lalu juga ada steals Lalu setelah itu ya Staff sama Clay Gantian lah Nembak-nembak masuk Langsung ancur Udah bubar Langsung si ok si tanden Staff Kayaknya lagi bagus juga ya Permainannya dia Karena jadi facilitator Gue suka banget sih dia Kayaknya Apa ya Bener-bener ngambil role itu Dengan baik juga Hampir triple-double 18 poin 10 asis Dan juga 9 ribon Tadi tribun terakhirnya dia Memajarin pull gak sih Kalo gak salah Kalo gak salah ya Asem banget sih Kalo kurang 1 ribon Kayak gitu ya Clay Hari ini hampir main 30 menit Tadi sama Steve Kerr Juga bilang bahwa Dia coba untuk mainin Clay 30 menit hari ini Tapi 29 pas banget Hari ini menitnya Clay jadi top scorer Dengan 21 poin hari ini Dan of course Clay tadi di kuartal keempat Juga banyak sih Poinnya sih menurut gue sih Di akhir-akhir ya Di 2 menit terakhir sih Ingat gue sih kalo gak salah Ya tapi good news tuh Untuk fansnya Oh iya sebelum gue lupa Satu main lagi NBA fansnya Yang harus gue ambil adalah Jonathan Kuminga Karena si score 16 points Gue baru ambil dia I think Dia lumayan sering double figure Poinnya sekarang ini ya Untuk si Golden State Warriors And good news James Wiseman sudah pemanasan Di lapangan tadi ada videonya Semoga aja bentar lagi bisa comeback sih Dengan adanya Moody Adanya Kuminga Gay Payton the second Ada juga JTA Yang mulai come up Pemain-pemain mudanya Si Warriors Gue penasaran Perkembangan Perkembangan ini Wiseman gimana Dan apakah dia makin jago Atau tidak Jadi kita tunggu aja Belum tau sih Tapi kapan pastinya Dia akan bermain Oke Terakhir mau bahas aja sih Phoenix Suns hari ini Ngalayan Chicago Bulls 127-124 Malcolm Hill Pemain Chicago Bulls Terakhir hampir Jadi tirai si McGrady Hampir ya kayak T-Mac Dia 8 point Di 2 menit terakhir Ben Sherson sih Parah sih Parah banget sih Mereka hampir ya Blunder Mereka tadi udah Unggul 15 point Tapi di game kali ini Juga lucu banget sih Tadi Benny the Bull Mencoba untuk melakukan Apa yang dilakukan Sama si Raptor Mengganggu D-Book Saat lagi free throw Tapi dia malah diusir Sama security Gak kakual sih Tapi Stature Suns Dominasi Pemain-pemainan Bull Semuanya hari ini Dimana of course D-Book with another crazy night 38 points on 23 shots Chris Paul Double-double 19 point Dan 11 assist Jovel McGee Sampai 3 point Masuk guys Tadi hari ini Gila sih Kalo gak masuk Dimaki sih sama Chris Paul Sama Monty Williams 16 point Dan 8 rebounds Solid game From Jovel McGee Off the bench Dari Bulls Kasian malah sih Demar sama Zach Cuma main berdua Men 38 point Untuk Demar Zach Levin 32 point Tadi terakhir di kuartal keempat Demar seperti biasa Kuartal keempatnya Jago banget sih Tadi dia yang bikin game ini Jadi kompetitif sih Menurut gue So maaf banget Yang gue belum bahas Game yang gue tau Tadi get well soon Untuk Gordon Hayward Gordon Hayward ketiban Sama Gary Gary Trent Jr Hopefully he's okay though Semoga gak parah Karena Nanti bisa mencoba masuk ke NBA Playoff So terakhir gue mau share di gue Berita dari WNBA Liz Cambage Ke LA Sparks ya guys Kaget juga sih Dia gak stay di Las Vegas Aces Pantesan sih gue waktu itu Terakhir gue nonton Lawan siapa Lakers lawan Pacers ya Gue liat dia Di Staples Center Walaupun gak sempet foto bareng Gue udah mau tereak Liz Dia udah masuk Live Sayang banget sih Telat cuma 1 menit aja 30 detik lah Telatin lah Untuk minta foto Amal Liz Cambage Pernahal gue pengen foto Amal dia sih Keren sih Dia jago banget sih Menurut gue Dan Sayang banget ya Gue kira dia akan dilatih Dia membagi Hammond Ternyata dia memilih Untuk pindah ke LA Sparks Oke Prediksi hari ini Cair lagi Untuk Raptors Moneyline Mantep banget Tadi gue terima DM Ada yang DM gue Untuk nyuruh Pilih Celtics Minus 5,5 So I'm going with him I'm going with his choice Karena menurut gue besok Nets gak ada Kyrie Dan kayaknya Kemungkinan juga gak ada Harden Jadi Nets kan Lagi sayur banget nih Jadi kayaknya agak susah Untuk menang lawan Boston Celtics Yang lagi 5 game Winning streak Semoga aja Besok gak ngaco Semoga defensenya Masih bagus Karena defense mereka Mereka mau nahan tim-tim gue 100 poin sih inget gue So let's go Celtics Let's go Jalen Brown My boy Good luck dong semuanya Besok ini Karena kita minat ke Top Styles Of course PJ Tucker lah Siapa lagi Dia salah pake KD4 Yang rare banget ini Orang slam aja Sampai bingung PJ bisa dapet Dimana sepatu ini Lalu Demar DeRozan With a super clean Kobe 4 Kapan yang bisa punya Kobe 4 kayak gini Gue juga pengen ini Dan sekarang kita lihat Outfitnya PJ Love his pants So gue naksir banget Sama celanya Gue pengen banget Ini celanya PJ menurut gue Keren parah Outfitnya juga keren parah Semoga gue bisa sekulin sih Waktu umurnya PJ nanti ya Oke Sekarang kita masuk ke Top Place Of course Spider with the Steels And Ini Light Wind Light Windmill lah Boleh dibilang lah ya Untuk Spider And Jonathan Kuminga And Jonathan Kuminga Ini cleans up Missnya Clay Thompson With a nasty putback slam Against the Thunder Dan terakhirnya Duh gak tega banget Gue liat Steph Gak tega abis Didang abis Di putback slam Sama si Lou Dort Ouch Sampai jatuh Sampai jumpalitan Oke nanti kalo ada yang menarik Kita akan bikin timeout lagi besok ini So timeout gang Thank you so much man For always supporting timeout Setiap harinya Sudah menyempatkan At least 15 menit Untuk nonton timeout Really appreciate everybody So once again Thank you so much guys For watching Jangan lupa to like Jangan lupa to comment And I will see you guys again Tomorrow Peace out